Pemirsa tawaf wadah atau tawaf perpisahan merupakan penghormatan terakhir terhadap Baitullah di Masjidil Haram. Tawaf wadah adalah amalan terakhir bagi seorang jemaah yang menjalankan ibadah haji. Usai melaksanakan ibadah haji, jemaah maktur bersiap-siap berangkat menuju kota Madinah. Namun sebelum meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, jemaah haji terlebih dahulu melakukan tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Tawaf wadah hukumnya wajib berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim bahwa setiap manusia diperintahkan untuk menjadikan saat terakhirnya di kota Mekah berada di sisi Baitullah atau Ka'bah. Namun perintah ini tidak berlaku bagi wanita haid dan penduduk kota Mekah. Ada pun hal-hal yang tidak boleh dilakukan jemaah usai melaksanakan tawaf wadah adalah menginap di kota Mekah dan berbelanja dalam jumlah banyak. Tawaf wadah ini adalah bagian dari wajib haji yang harus dilakukan oleh jemaah haji ketika mereka hendak meninggalkan kota Mekah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, akhirilah kegiatanmu di tanah suci dengan tawaf. Dan para ulama mengatakan itu yang disebut dengan tawaf wadah. Rasulullah ketika beliau ingin meninggalkan kota Mekah, barang-barang beliau sudah di atas unta dan beliau berputar mengelilingi kami selama tujuh kali. Bahkan ada riwayat, ketika beliau hendak meninggalkan kota Mekah setelah tawaf wadah, ada kerikil yang menempel di sendal beliau, beliau tinggal. Jadi memang beliau tidak ingin membawa barang-barang atau hal-hal yang ada di tanah suci ketika beliau sudah melaksanakan tawaf wadah. Bagi sebagian besar jemaah haji dari Biro Perjalanan Haji Khusus Maktur, perpisahan dengan Baitullah adalah momen yang paling mengharukan. Mereka merasa berat untuk berpisah dengan Baitullah, tempat di mana pahala dilipat gandakan dan doa-doa diterima. Jemaah berharap dapat kembali untuk beribadah di Masjidil Haram. Kemudian di tawaf yang terakhir, yaitu tawaf terakhir, di mana kita sudah tidak bisa lagi menginjakan kaki kita di Masjidil Haram. Tentu dengan sebuah harapan, di tahun berikutnya kita masih berubur panjang sehingga kita bisa kembali. Ini sangat mengharukan dan berat bagi kami untuk meninggalkan tanah haram ini. Setelah melaksanakan tawaf wadah, seluruh jemaah Haji Khusus Maktur Paket Anur menuju Kota Madinah untuk melaksanakan ibadah arbaid di Masjid Nabawi. Hari Ruliansah, Suhodo, Berita 1, Mekah, Arab Saudi.